Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua tetap berjalan setelah Gubernur Papua Lukas NMB ditahan Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK pada Rabu 11 Januari 2023 untuk kepentingan penyidikan. Upaya itu dilakukan dengan mendugaskan Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Papua sebagai pelaksana tugas sehari-hari atau PLH Gubernur Papua. Penugasan Sekda Provinsi Papua sebagai PLH Gubernur ini tertuang dalam surat nomor 100.3.2.6-184-SC yang ritekan Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada Rabu 11 Januari 2023. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pimpinan dan memastikan keberlanjutan roda pemerintahan, pembangunan, bapun pelayanan masyarakat. Kepala Pusat Penerangan atau Kopus Pen Kemendagri Beni Irawan menjelaskan Pasal 65 Ayat 3 dan Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa Kepala Daerah yang tengah menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Apabila tidak memiliki wakil Kepala Daerah, maka Sekda melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah. Beni menambahkan sebagaimana penjelasan Pasal 65 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud Sekda melaksanakan tugas sehari-hari. Kepala Daerah adalah melaksanakan tugas rutin pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel, aspek perizinan, serta kebijakan strategis lainnya. Lebih lanjut, Beni menjelaskan apabila status hukumnya meningkat menjadi terdakwa, maka yang bersangkutan diberhentikan sementara dan ditugaskan pejabat gubernur sebagaimana Amanat Pasal 86 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!